Samsudin dan dua anak buahnya terdakwa viral konten tukar pasangan di vonis bebas oleh Majelis Pengadilan Negeri Militar. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Pantauan sidang putusan Samsudin dan dua anak buahnya dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sidang berlangsung sekitar 3 jam lebih dengan Majelis Hakim membacakan putusan sidang. Samsudin dan dua anak buahnya tampak santai menunggu pembacaan putusan. Sementara di luar ruang sidang, puluhan masa yang merupakan mengikut Samsudin turut mengikuti sidang putusan tersebut. Dalam amar putusan Hakim Ketua, Ari Kurniawan menyebutkan para terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti dan tidak terpenuhi unsur dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dua anak buah Samsudin yakni AYF dan MNF sempat sujud syukur usai di ponis bebas. Hakim Ketua kemudian melanjutkan putusan ponis bebas serupa terhadap Samsudin. Dilanjutkan dengan kuasa hukum terdakwa yang menerima putusan sementara JPU menyatakan pikir-pikir. Usai sidang berakhir, Samsudin sempat memeluk istri pertamanya yang turut hadir di ruang sidang. Sementara para pengikutnya juga memekikan takwir. Kuasa hukum Samsudin, Supriyarno menyebutkan putusan majelis Hakim terhadap ponis bebas tersebut merupakan hal yang biasa. Sebab para terdakwa tidak melakukan apa yang disampaikan oleh video viral milik akun Ed Gayong 105. Video yang viral merupakan video hasil potongan milik Samsudin yang diupload di akun Youtube. Sementara, Humas Pengadilan Negeri Blitar M. Iqbal Huta Barat menjelaskan pembacaan putusan sidang sudah sesuai dengan hati Nurani Majelis Hakim. Selain itu, juga sesuai dengan musyawarah berdasarkan fakta-fakta di persediangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!